semoga kita semua dalam keadaan baik, damai dan sejahtera selalu baiklah bapak ibu petani kelapa sawit hari ini kita berada di kebun kelapa sawit dengan parietas Sriwijaya I Sriwijaya I warna buahnya ketika masih mentah itu berwarna hijau dan setelah matang akan berwarna oren oke bapak ibu ini ditanam tahun 2015 saat ini sudah berumur 5 tahun, 5 tahun lebih hampir 6 tahun nah bagaimana kondisinya pada usia 5 tahun tersebut mari kita lihat bapak ibu nah sawit Sriwijaya ini seperti di video-video sebelumnya pernah saya ulas bahwa dia memiliki banyak keunggulan ya salah satunya dia dari segi warna bapak ibu warnanya oren ketika sudah masak ya ini bapak ibu bisa lihat warnanya oren ya waktu masih muda baru warna hijau nah kita lihat selama usia 5 tahun ini kita lakukan perawatan ya perawatan dan maksimal dimana pupuk kita aplikasikan sebanyak 7 kg ya 7 kg dalam setahun nah 7 kg ini kita pecah menjadi 3 kali aplikasi yaitu aplikasi pertama 2,5 kg aplikasi kedua 2,5 kg dan aplikasi ketiga 2 kg ya ini penampakan daripada Sriwijaya 1 bapak ibu petani bisa lihat semoga ini bisa menjadi rekomendasi bagi bapak ibu petani dalam memilih bibit unggul oke kita lihat memang cukup bagus bapak ibu petani oke oke kita lihat di pokok berikutnya oke ini adalah pokok Sriwijaya juga bapak ibu Sriwijaya 1 ya untuk informasi bahwa pokok Sriwijaya ataupun paritas Sriwijaya ini ada beberapa jenis ada Sriwijaya 1, Sriwijaya 2, Sriwijaya 3 sampai 6 inilah bapak ibu memang salah satu kunci keberhasilan daripada produksi buah sawit itu adalah di perawatan tanaman nah untuk Sriwijaya 1 ini memang kita lakukan perawatan cukup intensif selain pembupukan yang saya jelaskan di awal tadi juga yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah pemeliharaan songgo mungkin di video-video sebelumnya pernah saya ulas tentang songgo pentingnya songgo kelapa sawit atau pentingnya kelapa sawit bagi pertumbuhan dan perkembangan produksi tanaman ya kita lihat bahwa songgo yang kita pelihara untuk usia seperti ini kita masih pertanakan songgo 2 songgo 2 dan songgo 3 bapak ibu jadi kita panennya pun dengan sistem panen curi di usia 15 eh sorry 15 di usia 5 tahun seperti ini kita lihat bahwa buahnya masih cukup banyak bapak ibu kita lihat bahwa tingkatannya ini tingkat 1 tingkat kedua ya tingkat ketiga sana ada bunga tingkat keempat jadi masih cukup banyak buahnya bapak ibu tanik kelapa sawit Indonesia nah ini memang pengaruh daripada bibitnya adalah bibit yang unggul namun kalaupun bibit unggul jika tidak dilakukan perawatan dengan baik tentu saja tidak akan bisa berbuah maksimal seperti ini perawatan yang diperlukan tadi seperti yang saya sampaikan bahwa pemeliharaan songgo atau pemeliharaan pelepah ini sangat penting bapak ibu karena berapapun pupuk yang kita tabur di piringan ini tentu saja larinya nanti akan di olah di daun kelapa sawit ini ketika sudah diolah di daun kelapa sawit ini baru didistribusikan ke seluruh pokok apa badan tanaman ini untuk pembentukan buah pembentukan akar pembentukan batang dan pembentukan jumlah daun oke bapak ibu ini contoh ataupun performa dari Sri Jaya tahun tahun 2015 untuk pokok kedua kita lihat untuk pokok berikutnya oke bapak ibu nah ini sama bapak ibu petani kelapa sawit Indonesia ya buahnya hijau ya ini adalah ciri khas daripada Sri Jaya Sri Jaya 1 maksud saya ya hijau ketika sudah matang akan berwarna oren nah disini saya fokuskan untuk teknis pemeliharaan pelepah memang kunci daripada kesuksesan budidaya kelapa sawit yang tidak kalah penting salah satunya adalah pemeliharaan pelepah terlepas itu paritas Sri Jaya ataupun paritas-paritas lainnya jika pelepahnya minim atau kurang tidak akan sebagus ini bapak ibu untuk produksinya nah karena pernah saya ulas bahwa peran penting bagi apa pelepah bagi tanaman itu sangat besar apalagi kalau bapak ibu menanam di daerah yang tidak terlalu subur nah seperti ini sebenarnya tanah tidak terlalu subur bapak ibu bisa lihat itu ada pasir-pasir berpasir ya kalau tidak dilakukan pemupukan maksimal dan ketersediaan daun yang cukup tentu saja tidak akan bisa berbuah maksimal juga bapak ibu nah ini adalah contoh yang sudah kita lakukan perawatan terhadap terhadap pokok sawit ini kita pelihara pelepahnya kisaran di sungguh 2 dan sungguh 3 supaya harapannya buahnya yang akan timbul juga banyak nah ini buktinya bapak ibu bahwa kalau kita pelihara sungguhnya cukup banyak ya daunnya cukup dia bunga-bunga akan berkunculan bapak ibu bisa lihat itu ya bunga sawit pasti akan muncul artinya untuk 6 bulan ke depan tidak akan putus buah disini selalu dipanen untuk kelebihan-kelebihan daripada siri wijah 1 ini pernah saya ulas di video sebelumnya silahkan bapak ibu bisa tonton disitu hari ini kita fokus pada ya perkembangan tanaman siri wijah 1 inilah ketika usia 5 tahun seperti apa bentuknya jadi kalau bapak ibu memelihara ataupun menggunakan paritas siri wijah ini ketika umur 5 tahun seperti inilah kondisinya oke bapak ibu petani kelapa sawit Indonesia demikian sekilas informasi tentang perkembangan siri wijah 1 ketika usia 5 tahun jika diantara bapak ibu petani kelapa sawit Indonesia ada yang berminat untuk membeli bibit daripada siri wijah 1 ini silahkan bapak ibu bisa menghubungi bagian pemasaran bibit PT EBSM PT EBSM sendiri terletak di berlokasi di Palembang namun dia memiliki cabang-cabang yang bisa dijadikan alternatif untuk membeli bibit terima kasih setelah menyaksikan video ini selamat pagi dan selamat sukses untuk semuanya selamat menikmati